Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara mengganti keyboard asus a450 series Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya Nah di hadapan kita sudah ada laptop asus seri A450 C yang kebetulan ini keyboardnya minta diganti ya karena ada yang copot ini jadi keyboard yang akan kita ganti ini bisa digunakan pada seri A450 dan X450 ya ini bisa dipakai untuk A450 A450 C A450 A X450 X450 C X450 A dan seri X450 lainnya jadi ini keyboardnya sama ya Oke yang pertama akan kita lakukan adalah kita harus membuka baut yang ada pada bodi bagian belakang laptop asus ini ya teman-teman silakan menggunakan obeng kembang dan jangan lupa ya disediakan wadah untuk bautnya supaya tidak hilang ya sebab kalau nanti hilang repot nih bisa-bisa kita enggak ada enggak ada bautnya buat nutup ya repot kemudian kita akan membuka bagian bawah dari penutup laptop ini ya gimana di bawah ini ada harddisk ya dan disini ada memori juga nah seperti ini teman-teman ya Jadi kalau yang seri A450 C ini untuk mengganti harddisk dan mengganti atau meng-upgrade RAM nya ini sangat mudah ya tidak seperti seri mungkin ada yang harus bongkar dulu semuanya jadi ini sangat mudah jangan lupa untuk mencopot ini kabel WiFi nya ya dicopot dulu selanjutnya kita akan mencopot harddisk ya dengan membuka baut yang ada pada sisi sebelah sini teman-teman ya Oh ya jangan lupa sebelumnya kita harus mencopot baterainya dulu nih jadi sebagai kita copot dulu baterainya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan caranya dengan menggeser ya jadi cara mencopot baterainya itu adalah kita dengan menggeser panel kuncinya ini ke sebelah kanan ya nanti kita geser ke kanan dua-duanya lalu kita tarik baterainya ke arah belakang kemudian kita simpan baterainya pada tempat yang aman agar tidak terjadi kerusakan ya Oke sekarang kita akan melanjutkan dengan mencopot harddisk nya ya Nah caranya tinggal ditarik di sini ada pegangan untuk kita tarik lalu kita angkat harddisk nya dan kita simpan juga di tempat yang aman kemudian kita lanjutkan dengan mencopot baut-baut yang ada di sekitar memori dan WiFi ini ya Nah ini ada sekitar tiga di sini kita copot dulu baut-bautnya Oke ini baut bagian bawahnya sudah tercopot semuanya ya sekarang kita akan mencopot baut yang di bagian atasnya ya akan tetapi untuk baut yang bagian pojok atas itu kanan kiri itu jangan dicopot dulu jadi kita mencopot yang bagian tengahnya dulu ya karena itu ada di bagian engsel dari layar atau LCD monitor laptop ya supaya aman pada saat kita membuka tidak terjadi kerusakan ya jadi ada baut penahan untuk di monitornya pada saat kita membuka bagian atasnya nanti Oke setelah membuka baut yang bagian tengah tadi sekarang kita akan membuka layar laptopnya dan baru kita buka untuk baut yang di bagian bawah dari LCD laptop ini ya Nah sekarang sudah aman nih kalau kita buka nih Oke setelah semua bautnya terbuka sekarang kita akan membuka bodi bagian atas dari penutup laptop ini ya teman-teman bisa menggunakan prying tool atau opening tool atau alat pembukaan casing lainnya ya Nah ini sudah terbuka ya untuk penutup dari laptopnya akan tetapi jangan langsung diangkat ya karena disini ada kabel fleksibel yang harus dicopot secara hati-hati ya jangan sampai kabelnya putus ataupun konektornya itu bisa rusak ya kalau kita tidak hati-hati dalam mencopot dari kabel fleksibel ini ya jadi harus pelan-pelan teman-teman ya Oke yang pertama aku copot ini adalah kabel fleksibel yang ke arah touchpad ya Nah ini masih bisa terjangkau dengan jari kemudian selanjutnya ini kabel untuk keyboardnya ini juga sangat mudah ya karena lebar dan paling depannya jadi dekat sedangkan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah kabel untuk power nah ini agak nyempil jadi aku menggunakan alat bantu ya di sini ya bisa apa aja yang penting untuk menjangkau ke bagian belakang Nah sekarang sudah copot tiga-tiganya ya baru kita bisa mengangkat bagian dari atas penutup laptop ini nah ini dia penutup atas laptop dimana di sini ada keyboard yang akan kita ganti ya Nah jadi di sini ada kabel fleksibel yang harus kita copot dulu bisa menggunakan alat bantu ya kalau kita khawatir ininya apa susah dibuka Oh ya dalam mencopot kabel fleksibel ini harus hati-hati jangan dipaksa ditariknya ya takutnya rusak teman-teman ya selanjutnya kita akan mencopot fleksibel yang di bagian sini nih ini untuk fleksibel yang ke arah touchpad ya Nah ini juga sama kita copot dulu karena kita akan mengangkat keyboard ya jadi kita akan mengangkat keyboard yang ada di bagian bodi dari tutup laptop ini ya selanjutnya kita akan mencopot plastik penutup keyboard ya ini adalah plastik agar tidak terjadi konslet ya kepada motherboard ini kita angkat semuanya ya Nah di sini ada beberapa lem perkat ya di sini ya jadi perlu diangkat semua sampai copot baru kita bisa mengangkat keyboardnya untuk di bagian fleksibel keyboard di sini juga ada lem perkatnya ya ini harap hati-hati ya dalam mengangkatnya ya sebab ini cukup lengket nih teman-temannya jadi diangkat walaupun pelan-pelan tapi hati-hati ya supaya nggak sobek ya nah ini keras banget lemnya ya di sini tetapi bukan berarti nggak bisa dicopot ya jadi ini memang harus dicopot karena kita akan mengganti keyboard beserta di sini ada fleksibel untuk keyboardnya harus dicopot juga nih Oke ini plastiknya sudah berhasil kita angkat ya Nah sekarang kita letakkan dulu di tempat yang aman kemudian selanjutnya kita akan mencopot keyboard yang ada pada bodi laptop ini ya stiker pengaman atau pendingin ini kita copot juga terlebih dahulu nah disini kita melihat ada beberapa titik yang yang harus kita copot ya ini memang tidak menggunakan baut tetapi ini bodi yang ditempelkan ke keyboard ya jadi ini bodi yang dipanaskan hingga lengket ke keyboardnya ini bisa diangkat langsung ya atau kita menggunakan cutter cuma kalau langsung agak keras ya dan itu bahaya takutnya patah ya jadi jangan langsung diangkat jadi kita bisa menggunakan alat bantu seperti cutter nah dengan cutter ini kita potong satu satu-satu yang memang harus agak sabar ya karena titiknya ini cukup banyak sekali ya nanti kita masangnya juga sama itu harus banyak yang kita kasih apa kita kasih lem untuk memasang keyboardnya nanti oh ya ya untuk board powernya ini sebaiknya kita copot juga ya supaya aman Alhamdulillah akhirnya keyboard sudah berhasil kita angkat dari bodi laptopnya ya sekarang kita tinggal memasang keyboard baru ke bodi laptop ini ya jadi untuk memasangnya kita tinggal memasukkan ke lubang yang ada pada bodi laptop ini lalu kita tinggal melakukan pengeleman ya pada setiap titik yang tadi kita copot namun ada baiknya kalau kita bisa kita tes dulu sebelum dipasang secara permanen ya karena dikhawatirkan ada tombol yang tidak berfungsi dan kita bisa retur dulu ke tokonya jadi jangan sampai pada saat kita sudah dipasang sudah permanen kita sudah tutup rapat ternyata ada tombol yang tidak berfungsi ya karena kan dalam produksi itu ada saja yang mungkin gagal jadi jangan sampai pada saat kita sudah memasangnya ternyata ada yang tidak berfungsi karena bisa saja ada keyboard yang tidak semuanya berfungsi ya walaupun itu baru jadi kita tes dulu baru kita pasang secara permanen dan apabila ada kendala maupun ada masalah dengan keyboard yang tidak berfungsi sebaiknya kita segera retur sebelum menekan tombol selesai dari marketplace ya jadi kita retur dulu baru nanti kita gunakan keyboard yang tidak bermasalah Oke untuk memasang keyboard ini aku akan menggunakan lem tembak atau lem bakar atau glue gun ya Nah kalau teman-teman belum memiliki lem seperti ini bisa menggunakan lem lainnya asalkan itu cepat kering dan cukup keras pada saat setelah kering nanti ya karena ini harus benar-benar kuat ya supaya pada saat kita menggunakan keyboard itu tidak mendem atau tidak copot dari lemnya Nah kalau pakai glue gun atau lem tembak ini ini cepat sekali keringnya ya temannya begitu kering dia langsung keras sekali dan sangat kuat jadi ini kelebihannya disitu ya jadi sebaiknya teman-teman menggunakan lem tembak seperti ini ya Oke ini sudah selesai kita pasang lemnya dan sekarang kita akan memasang tombol powernya dan dilanjutkan dengan penutup plastik serta kabel-kabel fleksibel nya ya jika sudah kita tinggal memasang kabel penghubung untuk keyboard power dan untuk touchpad nya ke bodi laptopnya nah kemudian ini sudah bisa kita gunakan ya mudah-mudahan kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati